Tangganya oke, amin puji Tuhan baru ya kena ada rumah kena ada tangga sekarang amin ya lift tidak boleh amin haleluya Ya pada pagi ini kita langsung masuk firman Tuhan amin seperti yang Anda tahu kita di dalam doa dan puasa Empat puluh hari dan dua minggu yang lalu saya telah membawa firman tentang berdoa Dimana saya telah membawa saudara saudari mendengar satu perumpamaan tentang seorang janda dan seorang hakim Dan dari situ saya berikan satu kesimpulan yang sangat senang, sangat simple tentang berdoa Yaitu sebagai orang Kristian bila kita berdoa kita kena siap untuk bersabar amin Kita kena bersabar Walaupun dalam perumpamaan itu Yesus menunjukkan yang janda dan hakim itu sebenarnya tidak ada perhubungan Ya janda itu tidak mendapat pertolongan dari hakim itu pada mulanya Karena hakim itu memang tidak berdiri di sebelah pihak janda itu Tetapi karena kesabaran dan kesungguhan janda itu Akhirnya hakim itu pun memberikan apa yang janda itu mau Dan walaupun Tuhan berada di pihak kita Yang kita belajar dari perumpamaan itu yalah walaupun Tuhan di pihak kita Jangan kita salah mengerti dan mengatakan karena Tuhan di pihak saya Maka saya tidak perlu bersabar atau saya tidak perlu tabah dalam doa Karena Tuhan di pihak saya maka Tuhan itu seperti ATM Yaitu kalau saya berdiri dan saya masukkan kad dan saya masukkan pin Pasti ada uangnya Tuhan menggunakan perumpamaan itu untuk mengingatkan kita tidak semestinya begitu Ada doa yang mengambil waktu yang singkat Kemudian akan mendapat jawabannya Ada doa akan mengambil waktu yang lebih lama Malah Yesus sendiri dalam perumpamaan itu dia mengatakan Umatnya yang berdoa siang dan malam Umat pilihannya yang berdoa siang dan malam Yesus tidak berkata umat pilihannya Asalkan mereka berdoa Terus Tuhan menjawab Oh saudara-saudari tidak ada begitu Ada doa yang mengambil waktu yang lama Yang memerlukan ketabahan Yang memerlukan kesabaran Tetapi pasti Tuhan akan jawab Amin Pada hari ini saudara-saudari kita lihat satu lagi cerita Yang bukan tentang doa tetapi Bagi saya ada kaitannya tentang doa Dan kita lihat di Matthew 15 Matthew 15 saya mau berikan satu firman yang bertajuk Pertemuan yang pelik Jadi dua minggu yang lalu perumpamaan yang pelik Jadi pagi ini pertemuan yang pelik Ya maka pasta ini pun pelik-pelik juga Semuanya pelik dan ganjil Haleluya Nah apa itu pertemuan yang pelik Saudara-saudari Minggu lalu saya katakan Perumpamaan yang pelik Kerana Yesus gunakan cerita janda Dengan hakim Untuk mengajar tentang doa Pada pagi ini kita lihat di Matthew 15 Ada satu pertemuan diantara Yesus dengan seorang wanita Dan wanita itu tidak sama bangsa atau suku dengan Yesus Itu wanita kanaan Dan dalam pertemuan ini ada Yesus Ada murid-muridnya Of course ada wanita itu Dan juga ada cerita tentang anjing dan juga roti Ya dalam lukisan ini Dia lukis ada dua ekor anjing disitu Amin Haleluya Tetapi saya tidak tahu lah Memang ada anjing di Matthew 15 Tetapi saya tahu Ada perbualan Ada cerita tentang anjing Jadi ini satu pertemuan yang sangat pelik Malah apa yang terjadi Yaitu perbualan diantara Yesus dan wanita itu Begitu pelik Kalau kita tidak mengerti hati Allah Kita akan melihat firman ini Kita berkata Kenapa Tuhan itu begitu Ya Nah apa yang berlaku Kita lihat di dalam Matthew 15 Nah firman Allah berkata begini Ayat 21 Yesus pergi dari situ Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Jadi ini bukan tempat dimana Yesus selalu ada Ini adalah tempat dimana Yesus termasuk ke situ Dimana Yesus pergi ke tempat itu Dan bila dia sampai ke daerah itu Daerah itu kebanyakannya orang bukan Yahudi Jadi ini seperti kamu masuk ke dalam satu tempat dimana suku-sukunya berbeda Kadang-kadang kita rasa cemas karena kita pun takut Ya ini sukunya berbeda Apa yang mereka akan buat dengan saya Jadi Yesus sampai ke tempat itu dan ayat 22 ada seorang perempuan kanaan Dan dia berseru Ya Beseru bermaksudnya dia berkata dengan satu suara yang sangat kuat Dia kata Kasihanilah aku Yesus Tuhan anak Daud Nah wanita ini sebelum dia datang Dia ada buat penelitian sedikit Dia mungkin tanya kawan-kawannya Siapa Yesus ini Yang kami tidak kenal sebab kami bukan orang Yahudi Tapi kami dengar dia sangat famous Dia sangat terkenal Siapa dia? Mungkin ada orang beritahu dia Yesus ini kalau orang Yahudi Mereka percaya dia dari keturunan Raja Daud Kan kamu tahu Untuk orang Yahudi Abraham, Musa, Elia Raja Daud itu adalah kebanggaan mereka Dan mereka katakan Yesus ini lahirnya dari keturunan Daud Wah maka wanita ini belajar Jadi bila dia bertemu dengan Yesus Langsung dia menjerit Yesus Tuhan Anak Daud Kalau kamu jumpa Pastor Sam Kamu tidak perlu begitu Pastor Anak Surindran Lu tidak perlu Karena kamu kenal itu Pastor Sam Kamu panggil saja Pastor Atau Pak Kan tidak perlulah Pastor Anak Surindran Buat apa kamu buat begitu? Tetapi perempuan ini buat begitu Karena dia tidak begitu kenal dengan Yesus Ini kali pertama Dan dia mau menghormati Yesus dengan panggilan yang paling manis Paling sedap didengar Yaitu apa? Yesus Anak Daud Dia tidak akan menggunakan perkataan Yesus anak Allah Karena Dia tidak mengerti konsep itu Saya rasa Tapi dia tahu Daripada apa yang orang ceritakan Ini orang Yahudi yang hebat Karena dia dari keturunan yang hebat Dia kata Anakku perempuan kerasukan setan Dan sangat menderita Lalu Yesus sama sekali Tidak menjawabnya Aduh masalah besar ini saudara-saudari Kalau kamu beseru Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab Itu masalah besar Dan memang itu apa yang terjadi Saya yang boleh berkata Sombong juga Yesus ini ya Dahlah wanita datang beseru Yesus Pastor Anak Cong Tolong Yang ketawa tadi itu mesti orang Cina Betul atau tidak Anak Cong Dia kata Tolong Anakku menderita kerasukan Tapi Saya sama sekali tidak menjawab Yuhan kata apa? Ini sombong Sombong banget Terlalu sombong Kemudian murid-muridnya datang Seperti biasa lah Murid-murid Yesus ini Kadang-kadang kita lihat lucu juga ya Bila mereka lihat Yesus Tidak menjawab Mereka pun pandai-pandai lah Mau lebih dari Yesus Mereka kata begini Woi woi lucau lah lucau Apa ini bising-bising teriak-teriak Biasalah kan Kalau Yesus tidak kata apa-apa Mereka mau jadi hero Mau linungi Tuhan mereka Oi pergi-pergi-pergi Kemudian Yesus menjawab Tetapi jawabannya itu Sangat sulit Untuk dimengerti Yesus kata Aku diutus hanya untuk Domba-domba yang hilang Dari umat Israel Wah Berat ini saudara-saudari Sudahlah kamu kata Pastor anak Cong Tolonglah saya Katakan kamu adalah orang Batak Lalu saya kata Saya hanya pastor untuk orang-orang Cina saja Ada yang sudah marah disini Amboi resistnya pastor ini Tetapi itulah yang Yesus katakan Aku diutus Hanya untuk domba-domba yang hilang Dari umat Israel Lu umat apa Lu bukan Israel Kemudian perempuan itu Mendekat dan menyembah Dia tidak marah Dia mungkin marah sedikit Kita tidak tahu Tetapi perbuatannya itu Lagi dia dekati Yesus Dan dia menyembah Sambil berkata Tuhan Tolonglah aku Kali ini dia tidak lagi Guna bahasa-bahasa yang indah Dia hanya kata satu saja Tuhan Tolonglah aku Tetapi Yesus pula menjawab begini Tidak patut ambil roti Untuk disediakan bagi anak-anak Dan lemparkan Sama anjing Amboi belfalsafah pula Yesus Sudah lah kita minta tolong Dia gunakan peribahasa pula Ada anjing pula Apa cerita ini Tetapi wanita itu berkata Benar Tuhan Tetapi anjing juga makan Rema-rema Ataupun sisa-sisa yang jatuh kan Anjing itu juga makan Dan akhirnya Yesus berkata Hai Ibu Besar sungguh imanmu Jadilah kepadamu Seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga Anaknya sembuh Amin Kalau dua minggu lalu Kita belajar dari janda Untuk bersabar Dan berdoa dengan tidak jemuh Minggu ini Saya mau menunjukkan kepada saudara-saudari Pentingnya untuk Memiliki keberanian Kata sama orang kiri kanan Keberanian Ini bukan keberanian Melawan bos Kurang hajar Mia supervisor Hari-hari Saya tidak dipilih OT Besok aku mau pergi kilang Aku mau direct jumpa dia Berani kau Kurang asam Itu berani juga Pagi ini Saya mau cerita tentang Berani Untuk berdoa Kamu bertanya Pastor Kenapa harus memiliki Keberanian Waktu berdoa Atau waktu meminta Muzizat Perempuan ini Menunjukkan kepada kita Kenapa Perlu ada Keberanian Kamu dengar dari Pastor Susan Minggu lalu Dia berkata begini Allah tidak berikan Roh ketakutan Tetapi Roh yang mendatangkan Kasih Roh yang Mendatangkan Kekuatan atau kuasa Dan roh yang Mendatangkan Ketertiban Maksud Paulus Ialah begini Timothy Kau jangan takut Kau harus berani Berani apa Berani untuk Terus Menginjili Orang-orang yang Lebih tua dari kamu Berani untuk Terus menjadi Pastor kepada Orang-orang yang Lebih tinggi Daripada kamu Posisinya Jangan takut Allah dalam Kerajaannya Mau umatnya Untuk berani Amin Walaupun Allah berikan kita Muzizat Allah sering mendengar Doa kita Allah memberkati kita Allah memberikan Apa yang kita Mau Allah curahkan Kasih karunianya Tanpa batas Tetapi Dengar baik-baik Saudara-saudari Allah tetap Mau kita menjadi Umat yang berani Dan tabah Amin Kasih karunia Allah tidak pernah Bermaksud Untuk memanjakan Kamu dan saya Haleluya Saya ulang Sekali lagi Kasih karunia Allah tidak Pernah diberikan Dengan tujuannya Untuk membuat Kamu dan saya Menjadi Manja Tau apa itu Manja Manja bermaksud Tidak memiliki Apa-apa Kekuatan Tidak memiliki Apa-apa Keberanian Hanya Mau saja Apa yang dia Mau Itu namanya Manja Yang kadang-kadang Bila kita Mendengar firman Allah tentang Kasih Kebaikan Allah Kecukupan Allah Sumber Allah Yang tidak pernah Kekurangan Allah yang Begitu dekat Dengan kita Hati kita Kadang-kadang Menjadi Manja Saudara-saudari Dan firman ini Penemuan ini Saya yakin Dan saya percaya Yesus Adakan Yesus Bertemu Dengan perempuan ini Dan Yesus Mempunyai Perbualan Dengan perempuan ini Hanya untuk Mengajar Saudara-saudari Dan saya Jangan jadi Manja Tapi jadi Lebih berani Amin Dalam bahasa Inggris Ada satu kata Yang sangat indah Kalau lu tidak Pana bahasa Inggris Tidak apa Lu hafal ini Maka bila balik Indonesia Atau balik Sabah Sarawak Orang tua kamu tanya Lu belajar apa Bahasa Inggris Ini dia When the Going Get tough The tough Get going Haleluya Saya ulangi kembali When the going Gets tough The tough Gets going Maksudnya begini Bila perjalanan Menjadi sulit Yang berani Akan terus berjalan Cuma sedihnya Bahasa Indonesia Dengan bahasa Malaysia Kita gak bisa guna Perkataan yang sama Yaitu tough Tapi dalam bahasa Inggris Maksud tough itu Ada dua Yang pertama Yalah menjadi sulit Menjadi susah Tapi tough juga Bermaksud Orang yang tabah Maka dia bisa gunakan Kata yang sama Maka Macam lagu lah When the going gets tough The tough gets going Kita bahasa Indonesia Bahasa Malaysia Gak bisa guna begitu Jadi kita guna Dengan cara begini Bila perjalanan Menjadi susah Yang berani Akan terus berjalan Amin Di gereja Cuma Ramai orang yang Tidak berani Berani marah istri Adalah Berani memberontak Dengan suami Ada Tapi bila berdoa Takut Pengecut Kerajaan Allah Mau orang yang Berani Amin Orang yang berani Apalagi kita hidup Dalam keadaan begini Kalau kita tidak berani Siapa lagi mau berani Dan wanita ini Menunjukkan Satu keberanian Yang luar biasa Sangat luar biasa Sehingga Dengan Yesus Pun dia berani Amin Kamu bayangkan Saudara-saudari Ini bukan Bila dia sedang Ber Minta Yesus Satu musizat Ada orang Mengacau Lalu wanita itu Ambil kayu Kurang ajar kau Pergi jauh-jauh dari sini Berani dia Bukan Dengan Yesus pun Dia berani Saudara-saudari Dengan Yesus Yang dia minta sesuatu Tetapi Pada awalnya Yesus Tidak berikan Apa yang dia mau Tapi dia berani Saudara-saudari Tiga perkara Yang terjadi Bila wanita ini Minta anaknya Disembuhkan Yang pertama Yesus tidak Terus memberi Apa yang dia mau Amin Yesus Say no Sebenarnya Kalau kamu baca Firman ini Betul-betul Yesus kata Sebenarnya Tidak boleh Saya tidak bisa Untuk melepaskan Anakmu Jadi wanita ini Tidak dapat Apa yang dia mau Dengan serta-merta Yang kedua Wanita ini juga Apa Tidak mengalami Kesenangan Urusannya Tidak dipermudahkan Wah Ini macam bahasa Semoga dipermudahkan Urusannya Tidak Karena waktu dia meminta Murid-murid itu Coba menghalau dia Dan Yesus sendiri Juga tidak Membuatnya senang Dan yang ketiga Yang paling berat Yesus seperti Memberitahu Wanita ini Apa yang kau minta Itu bukan dalam Rancangan aku Dengar baik-baik Saudara-saudari Dia minta dari Yesus satu Musizat Tetapi Yesus Menjawab dia Sampai kepada Ayat yang ke-26 Jawabannya Yesus Jalan begini Apa yang kau minta Itu sebenarnya Bukan dalam Rencanaku Bukan dalam Tugasku Bukan dalam Tanggungjawabku Jangan kata Tiga Kalau kita Kena satu pun Kita sudah takut Betul atau tidak Ada orang yang Berdoa Minta Musizat Jangan katakan Satu minggu Lepas berdoa Satu hari Tidak terima Dia sudah Stop berdoa Sudahlah Dia kata Aku berdoa Untuk teman hidup Namanya Si Hombing Jangan kata Si Hombing Si Kambing Pun gak ada Haleluya Sudahlah Tuhan Kau tidak Berminat Jangan kata Tiga Satu pun Kita sudah cukup Untuk Menyerah Apalagi Kalau sulit Aduh Tuhan Kenapa ini Aku mau datang Ibadah doa Tapi diminta Oti Aku mau datang Ibadah doa Grab Tidak ada Aku mau datang Ibadah doa Hujan pula Aku mau datang Ibadah doa Teman-teman ajak Bagi makan Panmi pula Apa ini Tuhan Tidak mudah Urusannya Saudara Saudara Siapa yang berani Berdoa Kalau sebelum Kamu berdoa Kamu datang Tanya saya Brother Tolong doakan Untuk saya Dan saya Pandai-pandai Menasihati kamu Apa yang kau Doakan itu Sebenarnya Bukan rencana Tuhan Siapa lagi berani Terus berdoa Tidak berdoa Terus kan Tutup case Saudara-saudari Tutup file Koyakkan Masuk dalam tong sampah Tapi wanita ini Begitu berani Yang saya baca Depan-belakang Belakang-depan Kiri-kanan Saya tanya Apa yang ada Tentang wanita ini Dan ada satu suara Yang memberitahu saya This woman Is just brave Dalam bahasa Cantonese Koyho Anak-anak kecil lain Semuanya takut-takut Tak berani Tanya Bapaknya kena tolak Pergilah minta Pergilah minta Angke Kungi Pak Coy Tapi mesti ada Satu yang berani Angke Kungi Pak Coy Angke Angpaulah Dia kata Kita pun cari-cari Dia lagi jawab Cepat Cepat Banyak lagi Saya mau minta Terus kita keluarkan ampau Kita bagi dia Dia buka depan kita Dia ambil Warna hijau Ngukua Lima sejak Mau beli apa Begini Tahun depan Saya mau balik Wah Itu yang saya lihat Wanita ini Dia cukup Berani Itu saja Kita boleh pusing kiri Pusing kanan Kata wanita ini Begini Yang saya baca Dia berani Soalnya Adakah kamu dan saya Ada keberanian Seperti ini Ada tiga Pekara yang dia berani Kita tidak perlu Berdebat panjang Karena Senang untuk Dimengerti Yang pertama Bila dia datang Beritahu Yesus Tuhan Yesus Anak saya Dirasuk iblis Dia sangat Menderita Tolong dia Kamu lihat Yesus tidak jawab Murid-murid Yesus Mengusir dia Dan kemudian Yang warna kuning Yesus menjawab begini Aku diutus Hanya untuk Domba-domba Dari Israel Sebenarnya Apa yang dikatakan Oleh Yesus itu Satu kenyataan It's a fact Memang Yesus Diutus Dalam pelayanannya Di bumi Adalah untuk Orang Israel Maka dalam Pelayanan Yesus Menukar Air menjadi anggur Itu untuk Orang Yahudi Hanya beberapa Orang yang Bukan Yahudi Yang berani Bertemu dengan dia Dia sembuhkan Tetapi Kenyataannya Anak Tuhan Datang ke Muka bumi Adalah untuk Orang-orang Yahudi Apabila dia Kembali ke Sorga Rasul-rasulnya 12 orang Pelayanan pun Sama Mereka Mulakan gereja Dengan orang-orang Yahudi Karena itu adalah Umat pilihan Tuhan Tetapi Karena rencana Bapak Lepas mereka Ada gereja Orang-orang Yahudi Di Yerusalem Datanglah Paulus Dan Paulus Rasul yang pertama Yang membawa Injil kepada Orang-orang bukan Yahudi Dan itu pun Pada mulanya Petrus tidak Senang hati Petrus tidak Boleh menerima Kenapa Orang-orang bukan Yahudi Bisa terima Ruh kudus Dan bisa Dibaptiskan Dalam nama Yesus Jadi apa yang Yesus katakan itu Adalah Kenyataan Hal yang pertama Kalau kita mau Berani dalam berdoa Kita harus berani Menghadapi Kenyataan Bukan berani Menerima Kenyataan Tapi berani Menghadapinya Dan berkata Walaupun Kenyataannya Begini Tuhan Masih boleh Berikan aku Jalan Untuk mengatasi Kenyataan ini Katakan Amin Beberapa hari lalu Saya terima Satu Whatsapp Daripada Seorang pemuzik Mungkin saya tidak perlu Beritahu namanya Waktu Covid Dia kehilangan Kerja Itu apa Itu Kenyataan Lu keluar Lu tanya orang Covid Macam mana Senang cari kerja Susah Malah yang ada Kerja pun Tidak tentu Ada kerja lagi Ketidak Apalagi Kalau Covid Kembali Maka mari kita Terus berdoa Agar gelombang kedua Tidak kembali Amin Itu kenyataan Kalau kamu keluar Kesana Dan kamu Menyanyi Nyanyi Kata It's okay Covid Tidak ada Atau kamu keluar Sana kamu Beritahu Bos Eh bos Lu mau buang Saya Buanglah Lu buang saya Dua jam lagi Saya dapat cari kerja Jangan jadi bodoh Saudara-saudari Covid Kenyataannya Memang susah Mendapat kerja Sama seperti Yesus Beritahu Wanita ini Aku datang Bukan melayani Umatmu Aku datang Bukan melayani Sukumu Aku datang Untuk melayani Orang Israel Itu Kenyataan Tetapi Saudara kita Dia cari kerja Dan bila Dia dapat Interview Saudara-saudari Dia berdoa Dia whatsapp Sama saya Dia ceritakan Bagaimana Ada waktunya Dia pergi Kilang itu Wah Dia putar-putar Kilang itu Macam Joshua Saudara-saudari Puji Tuhan Kilang itu Tidak runtuh Haleluya Amin Nanti urapan Terlalu kuat Saudara-saudari Dia putar-putar Dia kata Tuhan berikan aku Kerja ini Berikan aku Kerja ini Itu apa Itu berani Berani Menghadapi Kenyataan Walaupun Mendapat kerja Susah Tuhan Akan melakukan Sesuatu Amin Kalau orang yang takut Dia akan kata Oh puji Tuhan Saya dipinta Untuk interview Orang tanya Bagaimana nanti interview Tengok macam mana Kalau dia bagi Bagilah Tak bagi pun Tak boleh buat apa Kan zaman covid Susah Iya Pergi interview Lalu itu Bos kata Sorry lah Kami hanya mengambil Satu orang Ada orang yang Lebih baik daripada Kamu Ini zaman susah Covid Kalau bukan covid Kita boleh bagi Lima pekerjaan Tapi ini zaman covid Kita hanya mampu Ambil satu Susah Sorry Keluar-keluar dari kilang Orang tanya Macam mana dapat kerja itu Tidak dapat Kenapa Covid Susah Apa yang dia katakan itu Adalah Kenyataan Sama seperti Wanita ini Menerima Kenyataan Effect Tetapi Tetapi wanita ini Berani Dia tidak Mengalah Dia tidak Oh sorry Sorry Yesus Maaf Salah Tuhan Salah suku Sorry Oh kamu hanya Untuk orang Israel saja Oh sorry Sorry Saya cari Tuhan lain Wanita itu Tidak begitu Walaupun Sudah ada Kenyataannya Dan kenyataan itu Keluar dari siapa Dari mulut Yesus sendiri Bayangkan You mau apply visa Orang itu berkata Ini hanya untuk Orang-orang ini saja Oh Mesti kau kata apa Sorry Sorry Ampun Salah bilik Salah ruang Tapi dia berani Berani Menghadapi Kenyataan Ini sama dengan Joshua Caleb Dan juga 12 Pengintai Di Israel dulu Mereka melihat Kenyataan Tetapi 12 Pengintai itu Hanya bising-bising Tentang kenyataan Dan apa Kenyataannya Tanah itu Ada madu dan susu Tapi tanah itu Didiami oleh orang yang besar Ada macam-macam Suku disitu Amori Kanan Batak Eh batak Tidak ada disitu Jangan main-main Orang Indonesia Eh saudara-saudari Taukah Itu kublaikan Tau Lu hanya tahu Sarukan Itu masalahnya Saya tidak tahu Sama ada lu Ada belajar Di sejarah Tapi kalau tiada Lu baca Kamu tahu Kublaikan itu Dari zaman Mongolia Betul Itu adalah Satu Empire yang Paling bengis Itu kalau Kamu baca Sejarah Itu empire-nya Paling besar Mereka menawan Banyak-banyak Negara Mereka Luaskan empire Mereka Sampai Eropa Pun orang takut Kalau Kan Kublaikan Genghiskan Tapi saya baru dapat tahu Rupa-rupanya Kublaikan Pernah menghantar Askar Ada yang kata 30 ribu Ada yang kata 100 ribu Ke Indonesia Lu senyum-senyum Lu ingat ini Satu lawa jenaka Ini cerita benar Lu Mereka Hantar Tentera Ke Indonesia Ke Jawa Untuk Menawan Tapi mereka Kalah Wah What juga Orang Indonesia Ini Puji Tuhan Kalau tidak Empire itu Menang Hari ini Lu punya nama Sudakan Saudara-saudara Ersikan Amin Sarikan Yang namanya Kepala Sorry lah Kepalakan Orang Indonesia Ini berani Rupa-rupanya Saya baca sejarah Saya pun Pening Orang bule Kalah dengan Orang Mongolia Tapi rupanya Orang Indonesia Ditewaskan Ditewaskan Orang Mongolia Mereka kembali Ke China Mereka kembali Ke Mongolia Kerana tidak boleh Melawan kerajaan itu Kenyataannya Begini Tetapi Penyataan Dari Tuhan Lebih kuat Dari kenyataan Ada amin Jadi jangan takut Beranikan diri Walaupun ada Kenyataan Kita tidak Diminta Untuk Ubah Kenyataan Jangan salah Ada kenyataan Yang tidak bisa Diubah Ada kenyataan Yang di negara ini Contohnya Biasiswa Banyak diberikan Kepada kaum-kaum Tertentu Kaum-kaum Tertentu Kurang dapat Biasiswa Itu kenyataan Yang tidak bisa Diubah Senang-senang Tetapi Kalau kita selalu Hidup dalam Kenyataan Dan kita komplain Anak saya Cina lah Susah mau dapat Biasiswa lah Biasiswa semua Bagi sama bumi putra Komplain 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 Mau dapat apa Akhirnya Tidak ada Tuhan tidak minta Kita ubah Kenyataan Tuhan minta Kita berdiri Di atas Penyataan Dia Dan cari jalan Untuk mengatasi Kenyataan itu Haleluya Itulah kenapa Wanita ini berani Jadi yang pertama Walaupun Kenyataannya Begini Orang yang berani Akan mencari Penyataan Dari Tuhan Untuk mengatasi Kenyataannya Yang kedua Saudara-saudari Yesus sudah Beritahu Wanita itu Tidak boleh Saya hanya Untuk emas Israel saja Dan wanita itu Masih mendekatinya Menyembah dia Berani kan Dia tidak kata Sorry Sorry Masih terus mendekati Yesus Menyembah Yesus Yesus Tolong aku Wah Yesus pun masuk Dia lagi tinggi lah Yesus tidak terus berkata Aduh Kesiannya Anak kita ini Lepas itu Yesus tengok Ya Macam moyang piramli Ya Abdul Ya Apa kita mau buat Ya Kesian sama dia Walaupun orang kanan Tapi marilah kita tolong dia Oh tidak Yesus lagi ganas Saudara-saudari Bila perempuan itu Menyembah di kakinya Yesus bagitahu dia Wih Kalau makanan Kita sudah masak Untuk anak Mana boleh anjing makan Betul Rumah saya juga ada anjing Saudara-saudari Kalau Ciaing sudah masak Nasi goreng Untuk anak Lu ingat itu anjing Akan tarik rusih Duduk disitu Lu ingat begitu kah Itu bukan anjing namanya Itu puaka Saudara-saudari Anjing saya tak berani loh Ya dia akan datang lah Di bawah meja Dia hidup-hidup Gitu Karena dia akan gosok-gosok Kaki kami Mau mintalah sesuatu Tapi anjing saya tidak akan berani Tarik rusih Duduk di atas rusih Ambil itu Itu sudu Mana nasi gorengnya Itu yang diberita oleh Yesus Kita bisa kata Yesus lagi ganas Perempuan itu sudah Sembah dia kata Tolong aku Yesus kata Roti gak bisa diberikan Sama anjing Kalau roti itu Sudah dimasak Sudah dibuat Untuk anak-anak Untuk anak lah dia Gak bisa diberikan Pada anjing Yesus itu sebenarnya Memitahu apa Wanita itu Berkat Musizat ini Bukan untuk Lu Untuk Yahudi Lagi Yesus Menekan dia Jadi hal yang kedua Yang kita harus berani Yalah walaupun status kita rendah Pelajaran kita kurang Mungkin ada kecacatan dalam diri kita Tetapi kita harus berani Amin Kalau you Dengan saya handsome Macam Brad Pitt Jangan katalah Turun dari tangga Orang sudah datang Mau berlakun dalam iklan Keluar dari gedung Orang bertanya Mau jadi model Untuk baju Senanglah hidup Saudara-saudari Mau berani apa Tunjuk muka saja Amin Tapi berani adalah Untuk mereka yang kekurangan Kamu lihat dalam sejarah Apa maksudnya Askar yang berani Adalah askar yang kekurangan Tetapi tetap mau melawan Itu berani namanya Betul Ada satu Medal Ataupun pingat Yang diberikan untuk askar yang paling berani Di England Itu namanya Salib Victoria Victoria Cross Itu hanya diberikan untuk yang berani Yang betul-betul berani Yang berani Sampai tidak ada berani-berani lagi Daripada mereka Dan bila Orang meneliti Siapa yang menang Victoria Cross ini Mereka dapati Lebih 50% Yang menang ini Adalah orang-orang Yang datang dari keluarga Yang gak ada bapak Atau gak ada mama Maksudnya dari kecil Mereka sudah dibesarkan Dalam keadaan yang susah Tetapi dari situ Mereka menjadi berani Sampai mereka menjadi askar Jadi hal yang kedua Kalau mau berani Walaupun dunia tanya Lu siapa Kau masih harus berani Dan berkata Gua anak Tuhan Haleluya Ini Yesus sedang mencoba Wanita itu Dan berkata Lu siapa Lu kalau mau Banding anak dengan anjing Lu sebenarnya Seperti anjing saja Pelayanan aku Adalah untuk Anak-anak Tetapi dia masih berani Ada amin Kita undang pemuzik Untuk maju atas Kita lihat Poin yang ketiga Wanita ini Bila dipanggil anjing Saya tidak tahu lah Kalau saya Saya Dalam keadaan menyembah Kemudian saya diberitahu Eh Ini Bukan untuk anjing tau Untuk orang tau Saya akan berdiri Dan saya akan cari kayu Mana kayu yang paling besar Kalau saya pergi rumah Pasologis Pasologis tak mau bagi saya masuk Rumah dia Makan nasi ayam Makan nasi kambing Kari kambing Kata pastor Bukalah pintu Dahlah baunya sedap Pastor kata Enggak boleh Ini masakan Hanya untuk orang India saja Ayo Saya sudah berdiri di luar Pastor Boleh lah Kemudian pastor Tengok dari tingkap Kalau kita sudah masak Untuk anak-anak kecil Mana boleh bagi kambing makan Mana boleh bagi anjing makan Kau tahu apa saya buat Kata pastor Kau tunggu disana Saya akan cari satu kayu Yang paling besar Kata pastor Kau cakep sekali lagi Apa yang kau panggil saya Anjing Kau tak mau bagi kari kambing Tidak apa Jangan kau panggil saya anjing Betul kan Kau tahu wanita ini Kata apa Bacalah Benar Tuhan Maksudnya dia kata Benar Yes Saya ini sebenarnya Kalau dilihat dari Israel Dengan kanan Gue seperti anjing Tapi tengok Anjing pun boleh makan Itu sisa-sisama Anjing pun bisa makan Itu sisa-sisama Apa maksudnya saudara-saudara Wanita ini Tidak kecewa Tidak pahit Tapi dia ada sikap positif Amin Ini yang kita panggil Sikap selalu positif Orang sudah kata You Di sini Roti Hanya untuk anak Dia tidak kecewa Dia tidak pahit Dia masih boleh berpikir Of 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 Pun jadilah Sebab nanti ada roti Jatuh di bawah Itu Bisa makan juga Itu yang saya mau Waduh Mana mau cari Christian Seperti ini Saudara-saudara Bila saya baca Firman ini semalam Waduh Saya terus beritahu Tuhan Saya kata Tuhan Saya doakan Anak-anak saya Jadi macam Karena di dunia ini Banyak perkara Yang buat kita stress Banyak perkara Yang buat kita pahit Banyak perkara Yang buat kita kecewa Tetapi wanita ini Masih bisa positif Kalau saya Yesus kan Saya akan ketawa Betul juga Dan saya rasa itulah Kenapa akhirnya Yesus berkata Sangat besar Kau punya iman Maka jadilah Seperti apa yang Kau Kehendaki Berapa kali kita berdoa Sepuluh kali Sembilan kali Kita akan berkata Jadilah seperti mana Yang Tuhan kehendaki Betul Tapi kau tahukah Ada waktunya Tuhan lihat dari sorga Dan berkata Jadilah seperti apa yang Lu Gendaki Dan wanita ini Mendapat hadiah itu Wow saya mau dapat Hadiah seperti ini Tapi adakah kita Positif Seperti dia Bila orang Marah kita Buat kita stress Mengecewakan kita Mengatakan sesuatu Yang tidak sedap Didengar Kita masih tetap Positif Sama macam Wanita ini Saya rasa Wanita ini Pandai Sebab Sebelum Matius 15 Jalan Matius 14 Dan di Matius 14 Yesus telah Memberi makan Kepada 5000 orang Dan ceritanya Banyak sisa-sisa Roti Sampai 12 bakun Jadi ada kemungkinan Wanita ini Sudah tahu Cerita itu Maka bila Yesus kata Roti hanya untuk Anak bukan untuk Anjing Dia terus terbayang Ada sisanya Kalau sisanya Anaknya gak mau makan Anjingnya bisa makan Maka maksud Wanita ini Kepada Yesus Ya Benar Kau hanya melayani Orang Yahudi Fokus kau Orang Yahudi Tetapi Pasti kau ada Kuasa yang lebih Untuk orang Bukan Yahudi juga Itu namanya apa Positif Jadilah orang yang Positif Saudara-saudari Jangan Jangan jadi orang Yang pahit Jangan jadi orang Yang kecewa Jangan jadi orang Yang terluka Orang yang terluka Bila dia nampak Garam Apa yang dia pikir Sakit Tukaku Kalau garam itu disapu Aduh sakit Tapi orang yang masak Bila dia nampak garam Dia pikir apa Ini garam boleh buat Hidupku lebih sedap Betul atau tidak Jadilah orang yang Positif Mari kita sama-sama Berdiri Pagi ini saya doakan Kita menjadi berani Saya doakan kita Jadi umat yang berani Wanita kanan ini Berani Dia begitu berani Sampai bila Dengan Yesus pun Dia berani Bila Yesus Menguji dan mencoba Dia berkata Oh no Bukan untuk kau Berkat ini Bukan untuk kau Pelayanan ini Wanita ini maju Lebih dekat Lebih dekat Sampai pada akhirnya Yesus berkata Ini bukan untuk anjing Dia masih berpikiran positif Pikirannya masih luas Dadanya Hatinya masih lapang Dan berkata Tidak apa Anjing pun bisa makan Sisa-sisa Oh Yesus terus kagum Dan berkata Ini iman yang cukup besar Jadilah seperti Apa yang kau Amin Amin Mari kita sembah Tuhan Haleluya Dan saya doakan saudara-saudari Akan bangkit Ruhmu akan bangkit Dan menjadi berani Walaupun ada kenyataan Yang menghalang kamu Walaupun Orang bertanya Lu siapa Lu tidak layak Dan walaupun Banyak-banyak Halangan Tetapi kita akan berani Haleluya Ayo kita sembah Tuhan Jadilah kami Umat yang berani Di tengah-tengah musim Dimana ada banyak Kenyataan yang menakutkan Banyak kenyataan Yang mencabar Banyak kenyataan Yang mengatakan Hidup akan menjadi sulit Dan hidup akan menjadi susah Kami mau berani Dan berkata Walaupun kenyataan ini Tidak dapat diubah Tetapi kau tetap Membuka jalan Untuk kami Mengatasi kenyataan ini Dan kalau ada disini Yang tidak berani Karena telah diberitahu Oleh orang lain Lu siapa Lu tidak ada apa-apa Lu tidak ada hak Untuk menerima apa-apa Bapak kami doakan Seperti perempuan ini Kami akan menjadi berani Kami akan menjadi berani Dan berkata Walaupun kami tidak layak Mendapat apa-apa Tetapi Tuhan Pasti membekali Lebih dari mencukupi Amin Dan kami doakan Sampai ada yang berani Sehingga Tuhan berkata Jadilah Seperti apa yang kau ingini Haleluya Begitu besar imanmu Jadilah seperti apa yang kau ingini Bapak kami bersuka cita Firmanmu menguatkan Dan roh kudus terus akan mendidik Dan menunjukkan apa yang benar Kami keluar dengan suka cita Dengan pengharapan Dengan keberanian Dalam nama Yesus Sama-sama kita katakan Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Puji Tuhan Haleluya Jadi sambil kita keluar Dengan dua perkara Tutup muka Haleluya Amin Satu meter Amin Kalau itu orang mau dekat Kata jangan dekat saya Kalau benar-benar mau dekat saya Antar uang grab saja Haleluya Amin Puji Tuhan Amin 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 Amin